Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Eka Imbia Dalam mata kuliah pengantar bio-kewirausahaan Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep bio-kewirausahaan Sebelumnya kita mengenal tentang arti kewirausahaan Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan Nah jadi untuk kewirausahaan yang perlu kita garisbawai adalah dengan tujuan mencapai keuntungan Lalu apa bedanya dengan bio-kewirausahaan? Bio-kewirausahaan adalah jenis kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam Atau bahan-bahan biologis seperti tanaman, hewan, mikroorganisme Untuk menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi Jadi bio-kewirausahaan adalah bisnis yang bergerak di bidang biologi Yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungan sekitar kita Dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan Jadi bedanya dengan bisnis biasa adalah memperhatikan aspek-aspek lingkungan Itu yang harus diperhatikan untuk bisnis di bidang bio-kewirausahaan Selanjutnya adalah karakteristik wirausaha Yang pertama inovatif Inovatif itu berarti punya banyak ide Punya banyak gagasan Yang disesuaikan dengan permasalahan di lapangan Jadi gagasan ide kita menjawab masalah yang ada di lapangan Selanjutnya berani mengambil resiko Seorang pebisnis itu berbeda dengan seorang karyawan Yang harus mampu mengambil resiko Untuk menentukan visi-misi arah tujuan dari bisnis yang sedang ia bangun Selanjutnya proaktif dan adaptif Jadi haruslah aktif mencari informasi Menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini Produk akan terus berkembang sesuai dengan zamannya Jadi sebagai pebisnis haruslah mampu melihat peluang pasar produk apa Yang sekiranya laku untuk saat ini Selanjutnya memiliki visi dan misi Jadi visi dan misi harus jelas Target kita apa Lalu langkah-langkah konkret untuk mencapai target itu seperti apa Haruslah kita rinci sebelum kita merencanakan sebuah bisnis Selanjutnya adalah karakteristik dari bio kewirausahaan Dari bisnis yang bergerak di bidang biologi Yang menjadi perbedaan yaitu Haruslah memiliki pengetahuan tentang biologi Harus lebih peka terhadap lingkungan Dan juga terus mengembangkan riset produk yang berkaitan dengan biologi Jadi yang menjadi perbedaan di sini Untuk bisnis yang berkaitan dengan biologi Haruslah peka terhadap lingkungan Bagaimana bisnis itu bisa sustainable Berkelanjutan, adaptif Sesuai dengan lingkungan di sekitar kita Tidak merusak lingkungan Dan bisa mewujudkan ekonomi sirkuler Selanjutnya adalah ciri dari wirausaha sukses Seorang wirausaha yang sukses Haruslah memiliki kepemimpinan atau leadership yang kuat Jadi harus mampu memimpin tim dengan baik Lalu punya produk atau kualitas produk layanan yang unggul Punya value, punya novelty dibandingkan produk-produk lain Mengapa konsumen harus memilih produk kita? Nah itu yang menjadi salah satu tantangan Apabila kita ingin sukses dalam wirausaha Lalu kita harus mampu manajerial tim yang baik Harus bisa mengatur tim sesuai dengan fungsinya Misalkan CEO tugasnya apa? CFO tugasnya apa? CTO tugasnya apa? Lalu bagian pemasaran tugasnya apa? Bagian pencatatan tugasnya seperti apa? Bagian riset, punya tugas sendiri? Nah bagaimana seorang leader dapat memanajer timnya dengan baik Itu yang menjadi tantangan dalam membentuk wirausaha yang sukses Lalu kita juga harus memperhatikan kepuasan dari konsumen kita Nah biasanya kita buka untuk kritik saran Masukan dari konsumen untuk pengembangan produk kita Sehingga bisa lebih diterima oleh konsumen Kemampuan beradaptasi Nah jadi haruslah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman Misalkan waktu COVID yang sedang tren masker Nah apakah sekarang masker masih menjadi tren? Nah itu yang harus dipikirkan oleh para wirausaha Supaya bisnisnya tetap berjalan Selanjutnya faktor kegagalan dalam wirausaha Nah apabila kita kurang perencanaan Itu juga menjadi faktor kegagalan Penyebab kegagalan Kurangnya perencanaan ini dalam hal penguatan ide Lalu bisnis plannya seperti apa Lalu penjualannya seperti apa Target pendapatannya bagaimana Nah itu yang menjadi salah satu penyebab Kegagalan dalam wirausaha Lalu manajemen keuangan yang buruk Lalu ketidakcocokan dengan pasar Dalam artian produk kita itu tidak sesuai Yang dimau konsumen Apakah konsumen mau menerima? Nah itulah yang menjadi penyebab kegagalan Kurangnya inovasi Nah dalam artian berarti bisnis kita itu mirip Dengan yang lain Lalu apa alasan orang lain Atau konsumen membeli bisnis kita Membeli produk kita jika sama Dengan bisnis yang lain Atau mungkin lebih buruk Nah maka kita harus terus berinovasi Untuk menjadikan produk bisnis kita itu lebih baik dari yang lain Lalu kurangnya Keterampilan manajerial Nah ini menjadikan kacau Jadi nanti tugasnya tidak akan tercapai Jika manajernya buruk Lalu kurangnya ketahanan terhadap kegagalan Nah ini sering mengeluh ya Kalau bisnis gagal mengeluh Kalau belum berhasil mengeluh Nah padahal pebisnis sukses itu Pasti melewati Sebuah kegagalan Nah mungkin Itu saja untuk Materi Tentang konsep biokeperausahaan Selanjutnya akan kita pelajari Di bab yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih